Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang dan selamat malam Untuk semua siswa-siswi SMK Mitra Karya Mandiri Ketanggungan Terutama untuk siswa-siswi kelas 11 TLM 1 dan TLM 2 SMK Mitra Karya Mandiri Ketanggungan Pada pertemuan kita kali ini Kita akan membahas materi atau mata pelajaran Tentang bakteriologi klinis atau bakteriologi kesehatan Kita sudah mengetahui materi atau pertemuan kita di Apa namanya, kemarin di sebelah Kali ini kita dengan materi yang baru atau dengan mata pelajaran yang baru Tentang bakteriologi kesehatan atau mikrobiologi Pada materi kita yang pertama, pada kesempatan kita kali ini Kita akan membahas tentang dasar-dasar bakteriologi Kita sudah membahas tentang dasar-dasar di pertemuan kita Di MAPL yang kemarin Di MAPL kali ini, di MAPL 1 ini Kita juga akan membahas tentang dasarnya bakteri Dasar-dasar bakteri Dasar ini akan saya Apa namanya Tekankan Untuk semua siswa Agar bisa paham Agar bisa Apa namanya, mengerti Jelas Ketika nanti di dasar materi yang akan saya bawakan kali ini Kamu paham, kamu jelas Akan memudahkan kamu untuk Apa namanya, menerima materi-materi Yang akan saya sampaikan di pertemuan-pertemuan kita selanjutnya Ketika dasar saja kamu tidak paham Tidak bisa menguasai dasar dari materi-materi yang saya bagikan atau saya berikan Kamu akan lebih susah atau susahan untuk menerima materi-materi di kita Pertemuan kita di Apa namanya, pertemuan-pertemuan kita di Kemudian hari Oke Pada pertemuan kita Kali ini Atau pada pertemuan kita saat ini Kita akan membahas tadi Dasar-dasar dari Bakteriologi Cek it out Kita langsung ke materi Yang pertama Kita yang akan Pembahasan adalah dari Pengertian dari Bakteriologi Kita harus tahu dulu Bakteri itu apa sih Mungkin kita sudah pernah Menyebut Berbicara Atau mungkin mendengar Bakteri itu apa Tapi mungkin belum tahu Pengertian bakteri yang asli itu seperti apa Bakteriologi Pengertian bakteriologi Bakteriologi merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan dan klasifikasi bakteri Ya Bakteriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan dan klasifikasi bakteri Struktur anatomi sel bakteri Struktur anatomi sel bakteri Cara kerja sel bakteri Interaksi antar sel bakteri Dan juga tanggapan bakteri terhadap perubahan pada lingkungan hidupnya Ya Bakteriologi Dapat dikatakan juga sebagai biologi bakteri Bakteri memiliki nilai ekonomi Penting dalam kehidupan manusia Dan demikian pula bakteriologi Pengetahuan Pengetahuan dalam sabang ilmu ini bermanfaat dalam pengobatan higieni Ilmu pangan Gisi Pertanian Dan industri Jadi bakteriologi bukan hanya serta-merta bersifat negatif merugikan manusia Bakteriologi ketika dimanfaatkan secara benar Serius Juga justru akan menjadi nilai positif Justru akan bermanfaat untuk kehidupan manusia Terutama tadi Di bidang ilmu gisi Ilmu pangan Pertanian Industri Dan higieni Serta pengobatan itu tadi Oke Lanjutnya Kita ke struktur bakteri Bukan hanya manusia yang mempunyai struktur anatomi atau badan Kita manusia punya kepala, punya tangan, punya kaki Tetapi bakteri pun dia punya struktur bakteri Punya struktur anatomi itu sendiri Yang pertama adalah dinding sel Dinding sel bakteri Tersusun atas mikropoli sakarida Dan pepti goklikan Nureun Yaitu susunan yang terdiri dari polimer besar Terbuat dari Atesil glukosa Asam Asetin Muramat yang saling berkaitan silang dengan ikatan kovalen Yang kedua ada kapsul Merupakan keselaput licin terdiri dari poli sakarida terletak di dinding luar sel Itu kapsul Dinding sel Ada kapsul Ada membran sel Tersusun atas lemak dan protein bersifat semi-vermemble Fungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam tubuh sel Yang selanjutnya ada sitoplasma Ada nukleus atau DNA DNA ini adalah untuk mengontrol Sistesis protein dan pembawaan sifat Jadi sifat dari bakteri itu tergantung dari DNA-nya Bukan hanya manusia yang mempunyai sifat dari DNA Bakteri pun sifatnya kehidupannya ditentukan oleh si DNA ini atau nukleus ini Flagel Bentuk atau struktur bakteri yang selanjutnya adalah flagel Flagel ini adalah alat bergeraknya bakteri Berfungsi untuk bergerak, flagel melekat pada membran luar dinding sel Jadi manusia bergerak dengan kedua kakinya Bakteri ketika dia bergerak dengan menggunakan alat bernama flagel Dia mempunyai seru-seru bakteri bernama flagel untuk menggerakkan tubuhnya dia Flagel ini dia berbentuk seperti rambut atau selendang yang nantinya sebagai alat gerak di bakteri Yang selanjutnya adalah ribosom Tersusun atas protein dan RNA sebagai tempat sintesis protein Ini ribosomnya Selanjutnya mesosom Terbentuk dari membran sel yang tidak membentuk lipatan Organ ini berfungsi sebagai tempat memisahkan dua molekul DNA Dan berperan juga dalam bentuk di pembentukan dinding sel baru antara kedua selana tersebut Jadi dengan kata lain mesosom ini sebagai pembentukan dinding untuk bakteri itu berkembang biak menjadi jumlah yang lebih besar Ini mesosom Selanjutnya Bakteri itu dibagi menjadi dua jenis Bakteri prokaryot dan eukaryot Bakteri prokaryot dan eukaryot Selanjutnya Kita ke ukuran dari bakterinya Bakteri mempunyai ukuran Bakteri merupakan organisme mikroskopis Kenapa disatakan organisme mikroskopis? Karena bakteri hanya bisa dilihat dengan menggunakan alat mikroskop Kita dengan mata telanjang dengan mata biasa tanpa bantuan mikroskop tidak akan bisa melihat bakteri Karena bentuknya yang sangat amat kecil Makanya kita dengan alat mikroskop kita baru bisa melihat bentuk bakteri itu sendiri Rata-rata berdiameter 1,25 mikrometer Bakteri yang terkecil adalah dialiser Ini dengan panjang tubuh 0,15 sampai 0,30 mikrometer Sedangkan bakteri terbesar di dunia ini dikenal dengan spirulium voluntans Panjang tubuhnya 13 sampai 15 mikrometer Ukuran bakteri adalah mikroskopis Artinya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop Ketika kita menggunakan mata biasa untuk melihat bakteri Itu tidak akan bisa Karena jumlahnya atau ukurannya itu sangat amat kecil Kenapa dia disebut dengan mikroorganisme mikroskopis Lanjut Bentuk bakteri Kita sudah mengenal tadi ukuran dari bakterinya Bakteri itu dibagi atau diklasifikasikan menjadi tiga bentuk dasar bakteri Yang pertama ada bentuk basil atau batang Yang kedua adalah bentuk kokus atau bulat Yang ketiga adalah bentuk spiral Basil, kokus, atau spiral Itu bentuk tiga bentuk dasar bakteri Lanjut Bentuk bentuk bakteri basil Di sini adalah Apa namanya Pengertian atau klasifikasi dari bentuk bakteri basil Bentuk bakteri basil juga dibagi menjadi beberapa varian lagi Yang pertama adalah monobasil Bakteri bentuk batang dikenal sebagai bentuk basil Berasal dari kata basilus yang berarti batang Bentuk ini dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk lagi Yang pertama adalah monobasil Yaitu bakteri yang hanya berbentuk satu batang tunggal Contohnya salmonella tiposa penyembah penyakit tipes Jadi bentuk basil ketika dia jumlahnya hanya satu Disebut dengan monobasil Dari kata mono sendirian Selanjutnya ada diplobasil Yaitu bakteri berbentuk basil yang bergandengan dua-dua Ketika tadi mono bentuk basil Satu sendirian Ketika diplobasil Bentuk bakteri basil Dengan dua bakteri berdempetan dua-dua Selanjutnya adalah streptobasil Yaitu bakteri berbentuk basil Yang bergandengan memanjang Berbentuk rantai Jadi bentuk basilnya itu memanjang Seperti rantai Itu tiga bentuk bakteri basil Ada monobasil Ada diplobasil Dan ada streptobasil Kalian misalkan ditanya Ada berapa bentuk bakteri basil Ada diplo Ada mono Dan ada streptobasil Lanjutnya ada bakteri kokus Atau bakteri bulat Nah bentuk bakteri bulat Atau bulat Atau kokus dapat dibedakan menjadi Yang pertama monokokus Dari kata mono Dan kokus Jadi bakteri berbentuk bulat tunggal Bakteri monokokus Bakteri berbentuk bulat tunggal Atau sendirian Misal minokokus Gonoroe Penyebab penyakit kencing nanah Ya Jadi bakteri kita Selanjutnya adalah Varian monokokus Bakteri bulat Dengan Varian sendirian tunggal Bulat sendirian Disebut dengan monokokus Selanjutnya adalah diplokokus Dari kata diplo Dua Berarti bentuk bakteri Bola bergandengan dua-dua Ya misal diplokokus Pneumonia Penyebab penyakit Pneumonia Radang paru-paru Ya Diingat-ingat Monokokus Diplokokus Monokokus seperti apa Diplokokus seperti apa Oke Streptokokus Ya Yaitu bakteri berbentuk bola Yang berkelompok memanjang Berbentuk rantai Misal streptokokus Laktis Ya Selanjutnya Stapilokokus Bakteri berbentuk bola Yang berkoloni Seperti buah anggur Menggerombol Itu stapilokokus Kalau strepto itu Berderet Ya Memanjang Tapi kalau stapilokokus Itu Ber Apa namanya Bergerombol Itu Berbentuk bulat Ya Itu untuk Monokokus Stapilokokus Mohon maaf Terus Yang ketiga Adalah Bentuk spiral Ya Bentuk spiral Juga Divariasi oleh Beberapa Bentuk lagi Ada tiga macam Bentuk Bateri pada Spiral ini Yaitu Spiral Yaitu Golongan bakteri Yang berbentuk Seperti spiral Misalkan Spirilium Ya Vibrio Atau bentuk Koma Yang dianggap Sebagai bentuk spiral Tidak sempurna Misalkan Vibrio Cholorea Penyakit Cholera Selanjutnya Adalah Spirosenta Golongan bakteri Berbentuk spiral Yang dapat Bergerak Misalkan Spirosenta Palida Penyebab penyakit Sivilis Ini bentuk spiral Jadi Bentuk dasar Bakteri Ada tiga Saja Basil Mono Basil Kokus Dan Spiral Basil Terdiri Dari Tadi Ada Apa namanya Monobasil Diplobasil Streptobasil Bakteri Kokus Ada monokokus Diplokokus Streptokokus Staphylococcus Dari bentuk spiral Ada Varian spiral Ada Vibrio Dan Spirosenta Itu Bentuk Dasar Dari Bakteri Semuanya Harus Paham Harus Jelas Harus Dingat-ingat Harus Didalami Untuk Nantinya Menerima Materi Di Kemudian Hari Di Pertemuan Kita Kedepan Itu Tidak Bingung Kita Ke Perkembangan Bakteri Bakteri Yang Ada Di Dunia Ini Yang Ada Di Sekitar Kita Juga Mempunyai Yang Namanya Perkembangan Bakteri Berkembang Biar Dengan Cara Rekombinasi Genetik Atau Pembelahan Diri Jadi Pembelahan Diri Pada Bakteri Itu Rekombinasi Genetik Jadi Bakteri Berkembang Biar Dengan Membelah Yang Satu Jadi Dua Yang Dua Jadi Empat Yang Empat Jadi Delapan Dan Seterusnya Oke Rekombinasi Genetik Adalah Pemindahan Secara Langsung Badan Genetik DNA Tadi Di Antara Dua Sel Bakteri Ya Tadi Yang Satu Jadi Dua Yang Dua Jadi Empat Yang Empat Jadi Delapan Dan Seterusnya Pembelahan Diri Secara Biner Langsung Pada Pembelahan Ini Sel Bakteri Membelah Menjadi Dua Sel Anakan Dimana Sel Anakan Yang Dihasilkan Sama Dengan Sel Sifat Sel Induk Jadi Sel Anakan Ini Yang Dihasilkan Dari Sel Induk Mempunyai Sifat Yang Sama Tadi Dipengaruhi Oleh DNA Tadi DNA Yang Ada Di Induk Induk Menghasilkan Anak Yang Nantinya Anak Ini Mengikuti Dari Sifat Sel Induk Tadi Sel 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 Kemacam-macam Bakteri Bakteri Ketika tadi Ada Bentuk Dasar Bakteri Ada Tiga Kita Kemacam-macam Bakterinya Berdasarkan Sumber Oksigen Yang Diperlukan Dalam Proses Respirasi Bakteri Dikelomokan Menjadi Dua Eh Dua Salah Dua Dua Bakteri Aerof Yaitu Bakteri Yang Menggunakan Oksigen Bebas Dalam Proses Respirasinya Atau Proses Hidupnya Jadi Proses Bakteri Aerof Ini Dia Bakteri Yang Membutuhkan O2 Atau Oksigen Dalam Proses Kehidupannya Ya Terus Yang kedua Adalah Bakteri Anaerob Bakteri Yang Tidak Menggunakan Oksigen Bebas Bebas Dalam Proses Respirasinya Adalah Bakteri Anaerob Adalah Bakteri Yang Tidak Membutuhkan O2 Atau Oksigen Untuk Proses Kehidupannya Ada Bakteri Anaerob Dan Bakteri Aerob Tadi Yang Membutuhkan O2 Untuk Kehidupan Dan Yang Tidak Membutuhkan O2 Untuk Kehidupannya Lanjut Selanjutnya Bakteri Berdasarkan Cara Memperoleh Makanannya Bakteri Dapat Digolongan Menjadi Dua Golongan Bakteri Heterotroph Dan Bakteri Autotroph Bakteri Heterotroph Dan Bakteri Autotroph Bakteri Heterotroph Bakteri Ini Hidup Dengan Memperoleh Makanan Berupa Zat Organik Dari Lingkungannya Karena Tidak Dapat Menyusun Zat Organik Yang Dibutuhkannya Bakteri Heterotroph Yang Bersifat Saprofit Jadi Bakteri Heterotroph Ini Adalah Bakteri Yang Tidak Bisa Menghasilkan Makanan Dia Sendiri Dia Memerlukan Zat Organik Di Lingkungannya Untuk Menghasilkan Makanan Bakteri Ini Selanjutnya Bakteri Autotroph Autotroph Bakteri Autotroph Adalah Bakteri Yang Dapat Menyusun Zat Makanan Sendiri Dari Zat Organik Yang Ada Dari Sumber Energi Digunakan Bakteri Autotroph Autosendirian Tropen Makanan Jadi Jadi Bakteri Autotroph Ini Adalah Bakteri Yang Dapat Memproduksi Makanannya Sendiri Dia Tidak Memerlukan Apa Namanya Sarat Yang Berlebih Untuk Dia Bisa Hidup Dia Bisa Menghasilkan Zat Makanannya Sendiri Lanjut Ini Ada Beberapa Tabel Pada Bakteri Yang Bisa Menyebabkan Gangguan Kesehatan Pada Manusia Ada Nama Bakteri Dan Ada Penyakit Yang Ditimbulkan Oleh Bakteri Itu Sendiri Ini Bakteri Yang Merugikan Manusia Contohnya Ada Fibrio Koma Penyakit Kolera Ada Treporema Pallidum Penyakit Sifilis Tahu Penyakit Sifilis Penyakit Sifilis Adalah Penyakit Raja Singa Penyakit Lamin Salmon Tiposa Ini Yang Punyai Riwayat Penyakit Lips Dia Dalam Darah Dia Itu Terdapat Yang Namanya Bakteri Salmonella Tiposa Atau Salmonella Tipi Ada Lagi Apa Namanya Mycobacterium Tuberkulosis Penyebab Penyakit TB Atau Paru-paru Atau TBC Jadi Penyakit TBC Yang Didelita Oleh Pasien-pasien TB Ini Ada Jenis bakteri Mycobacterium Tuberkulosis Ini Beberapa Bakteri Yang Apa namanya Bisa menyebabkan Gangguan kesehatan Pada manusia Oke Oke Untuk pertemuan kita Kali ini Pada materi Bakteriologi Kesehatan Mungkin Saya Cukupkan Sampai disini Saya Hilangkan Saya Ingatkan lagi Untuk Semua Siswa 11 TLM 1 Dan 2 Bahwa Pada Pertemuan Kita Yang pertama Untuk Membahas Dasar-dasar Bakteri Ini Diharapkan Semua Siswa Itu Bisa Mencerna Makteri Dengan Baik Dengan Maksimal Untuk Nantinya Bisa Mengikuti Makteri-makteri Kita Di Kemudian Hari Di Pertemuan Kita Selanjutnya Ketika Di Dasar Tidak Tahu Ditanya Bentuk Bakteri Dasar Tidak Tahu Ditanya Itu Apa Namanya Struktur Bakteri Tidak Tahu Jelas Ketika Kita Memulai Atau Melanjutkan Bakteri-makteri Yang Lebih Dalam Kamu Akan Lebih Susah Untuk Menerima Bakteri Yang Akan Diterima Jadi Diulang Lagi Untuk Review Video Ini Diulang Lagi Untuk Mendalami Materi Di Video Ini Dan Nantinya Akan Saya Berikan Kuis Atau Bentuk Soal Yang Ada Di Deskrip Video Ini Jadi Sampai Pertemuan Kita Selanjutnya Pada Materi-materi Selanjutnya Tetap Semangat Walaupun Kita Pembelajaran Secara Online Tetapi Ketika Kita Memanfaatkan Dengan Baik Dengan Maksimal Tidak Akan Mengurangi Dari Kualitas Ilmu Yang Kamu Akan Terima Oke Terima Kasih Mohon Maaf Ketika Ada Salah-salah Kata Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh